oke jadi seperti itu teman-teman ya pentingnya mengetahui bahan aktif memang salah satunya itu jika kita mencari merek dagangnya tidak ada kita tahu bahan aktifnya kita bisa cari merek dagang yang lain eh makanya disini selalu biasanya katakan jangan terpaku dengan merek dagang tapi ketahui lah yang penting bahan aktifnya teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman teman-teman Baisan di channel petani muda teman-teman ya semoga untuk kabar teman-teman di hari ini sehat ya dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan diberi risiko yang banyak dan berkat teman-teman amin oke eh di kesempatan video kali ini teman-teman ya disini bahasnya sedang berada di gubuk Baisan yang niatnya ya niatnya nanti sebentar lagi Baisan akan melakukan pemupukan padi di bagian sana teman-teman itu ya melakukan pemupukan tanaman padi tapi sebelum itu disini Baisan akan berbagi pengalaman dan juga berbagi tips teman-teman eh seputar bahan aktif teman-teman ya bahan aktif jadi untuk disini untuk pemupukan pertama kali ini ya untuk tanaman padi Baisan disini juga Baisan akan mengatasi gulmanya menggunakan herbicida teman-teman eh oke disini ada dua herbicida yang disini ada herbicida mesulindo plus ini dari MKD dan yang satunya disini ada Aali plus dari Dupont teman-teman ya ya ada dua herbicida dengan bahan aktif yang sama teman-teman oke dengan bahan aktif yang sama ya oke yang pertama disini biasanya untuk para petani khususnya petani pemula itu kurang memperhatikan yang namanya bahan aktif teman-teman ya karena mengerti atau sedikit demi sedikit mengetahui yang namanya bahan aktif itu sangat penting teman-teman karena seperti ini jadi kemarin ceritanya kemarin teman-teman ya Baisan beli pupuk itu Baisan beli herbicida sedangkan di kiosk pertanian dan adanya cuma Adi plus yang ini ya tapi disini Adi plusnya cuma tinggal dua teman-teman padahal kebutuhan untuk herbicida Baisan yang nanti Baisan akan aplikasikan itu empat herbicida karena lahannya 200ubin teman-teman atau sekitar 2800 meteran oke yang contohnya seperti ini teman-teman ini kan merek daganya metzulino plus ya ini berbahan aktif 2,4 denatrium 76% dan juga metil metzulfuron 2% dan ethylchlorimuron 2% kayak ini bahan aktifnya sama dengan Ali plus teman-teman oke jadi teman-teman jika mencari yang di tujuh Ali plus tidak ada bisa mencari kalau teman-teman tahu bahan aktifnya bisa mencari salah satunya contohnya seperti ini ya ini bahan aktifnya sama cuma berbeda berapa persen ya kalau Ali plus itu natriumnya 75% eh untuk metzulino plus itu natriumnya 76% teman-teman kaca sedikit lah ya bercara sedikit 1% jadi teman-teman tidak terpaku dengan merek dagang jika Ali plus tidak ada yang penting ketahui bahan aktifnya apa dan cari yang bahan aktifnya sama dengan Ali plus misalnya dengan seperti ini metzulino oke ya itu berlaku tidak hanya untuk herbicida ada insektisida ada fungisida ada mulogisida ya untuk siput itu cari bahan aktifnya ketahui bahan aktifnya nanti jika teman-teman mencari merek dagangannya yang di tujuh tidak ada teman-teman jadi tahu mencari cukup bahan aktifnya saja teman-teman oke seperti ini contohnya ini ya ini merek dagangnya Ali plus ini metzulino plus ini dari MKD ini dari Dupont ya kalau nggak salah dari Dupont teman-teman ya seperti ini oke jadi seperti itu teman-teman ya pentingnya mengetahui bahan aktif memang salah satunya itu jika kita mencari merek dagangnya tidak ada kita tahu bahan aktifnya kita bisa cari merek dagang yang lain eh makanya disini selalu biasanya katakan jangan terpaku dan merek dagang tapi ketahui lah yang penting bahan aktifnya teman-teman eh salah satunya tidak juga herbicida ada juga insektisida ada juga fungisida ya contohnya seperti untuk insektisidanya seperti misalnya untuk yang berbahan aktif metomil itu banyak sekali seperti yang saya tahu ada metromil itu berbahan aktif metomil sama terus dari MKD kalau desa salah itu juga bahan aktif metomil yaitu metindo itu juga bahan aktifnya metomil teman-teman eh ada juga fungisida yang berbahan aktif mankosep itu merdagangnya banyak sekali ada damasep ada juga pion M itu juga berbahan aktif mankosep dan juga salah salah satunya juga ditang itu juga bahan aktif mankosep temen-temen eh mungkin seperti itu ya jadi teman-teman sekali lagi teman-teman harus memahami sedikit demi sedikit kita belajar bersama bahan aktifnya seperti ini bahan aktifnya temen-temennya jika teman-temen mencari aliplus tidak ada teman-teman mengetahui bahan aktifnya bisa cari yang seperti ini contohnya ini salah satu contohnya ya eh langsung itu saja berhubung takut siang teman-teman disini biasanya akan melakukan pemubukan pertama pada tangan 4 diinpari bahisan pemubukan pertama pada inpari 42 jumbo bahisan teman-teman ya takut kesehatan Oke jadi cukup sekitar pesan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua pelajari sedikit demi sedikit yang namanya bahan aktif teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua jika video bermanfaat jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel pertanian mudah semakin berkembang teman-teman Oke sekian dari Paisan salam pertanian muda Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! kisah